tembak co kenapa eh akhirnya aku bisa tembak lagi tidak ditabrak aja mobil selesai lagi Jangan lupa like, share, dan subscribe Jid Narkoba Pudas Sumatera Utara melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika Adapun, kronologis awal kejadian sampai dengan munculnya anggota mengeluarkan tembakan peringatan Adalah karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelaku Dia melarikan diri Kemudian setelah dikejar Kemudian masuk ke sekitar perkampungan Kemudian sampai mau menabrak petugas kita Kemudian anggota kita mengeluarkan tembakan peringatan Ada dua kali dilepaskan tembakan peringatan oleh anggota yang mengejar Ini masih terus jalan dia Pelaku dengan mobilnya ini masih jalan Sementara pelaku yang satunya yang menggunakan motor, yang mengirim atau menitipkan barang Itu sudah diamankan dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Di dalam mobil itu ada isinya istri dan anaknya pelaku yang berusia 4 tahun Jadi setelah dilepaskan tembakan peringatan Dia masih melajukan kendaraan Kemudian kendaraannya terperosok ke dalam parir Disitulah baru datang masa yang mau mehakimi Tetapi kecepatan petugas kita yang memang sebelumnya sudah mengejar Berhasil kita amankan Anak dan istrinya pun berhasil kita selamatkan Dan pelakunya berhasil kita tangkap Di dalam mobil kita menemukan ada 2000 gram atau 2 kilo sabu-sabu Jumlah pelaku Pak? Ada 2 orang Jumlah pelakunya 2 orang Yang pertama yang menitipkan Kemudian yang kedua Si E ini Yang menerima barang tersebut Rencananya barang itu mau dibawa kemana Pak? Diedarkan di Medan Pelaku kan membawa istrinya anaknya apa? Karena itu modus baru Ya Jadi Berdasarkan informasi yang kita terima Dari teman-teman narkoba yang memang sering melakukan penindakan-penindakan seperti ini Beberapa kali penindakan pelaku-pelaku ini sering melibatkan anak-anak kecil Bahkan istrinya atau anaknya sendiri yang dilibatkan Naik motor lah, membawa mobil Beberapa waktu yang lalu kita tahu itu ada Di ring road juga ada istrinya Di dalam apa namanya Barangnya di dalam tas dia boncing keluarganya Seperti modus-modus seperti itu yang saat ini Digunakan oleh para pelaku narkoba Ini jaringan internasional atau bagaimana? Ya Yang ini masih kita dalami Karena Kita tahu bahwa ini berdasarkan informasi masyarakat Tetapi terkait dengan jaringan-jaringannya masih kita dalami Terima kasih telah menonton!